Intro Will Arso izin bertanya bahwa di antara perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri terutama yang dalam negeri ada yang menjadi mitra LPDP itu tertentu begitu nah kemudian sementara ada mungkin ada sebagian dari salon yang kemudian ingin mendapatkan fasilitasi dari LPDP itu ingin berkuliah di Lampung karena satu lain hal misalnya gitu ya apakah ada kemungkinan kemudian LPDP juga membuka semacam mitra dengan kampus yang ada di provinsi Lampung begitu ya meskipun tadi secara sepintas ada persyaratan ya kampus mana saja yang kemudian menjadi mitra berikutnya terkait dengan alokasi dan kuota per daerah apakah ada ketentuan seperti itu atau seperti apa mohon penjelasan tentu kami sangat bahagia dan berbangga bisa bertemu langsung dengan pemangku kebijakan di LPDP salam kenal dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara untuk kemajuan bangsa terima kasih itu saja sementara maturnowon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah saya rasa pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Andin ataupun Pak Dwi mungkin Pak Andin silahkan dulu Pak mungkin nanti diteruskan oleh Pak Dwi silahkan Bapak langsung Pak Dwi aja Pak terima kasih Mas Ilo mungkin ada agenda lain ini saya juga sebenarnya lagi double tapi saya geser Mas Ilo yang untuk itu self ya terima kasih pertanyaan Mas Sabik ya senang sekali ditanya hal-hal seperti ini karena saya bisa jawab ya kalau nggak bisa jawab ya cari jawaban dulu ya daftar unitas tujuan itu kita ambil karena dengan keinginan ingin mohon maaf nih karena ada anak di rumah jadi triat-triat bermain di rumah untuk daftar unitas tujuan kami niatnya adalah memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putri bangsa ini nah tentunya kami memilih yang berkualitas begitu yang di luar negeri itu betul-betul kita menutup mata berdasarkan ranking plus berdasarkan unitas-unitas di negara-negara yang tidak terlalu suka ranking-rankingan begitu jadi kita tambahkan plus masih plus lagi kalau Anda melihat ada subjek tertentu prodi tertentu yang baik di unitas tertentu kemudian unitasnya itu tidak masuk ranking begitu itu masih bisa diakses untuk yang luar negeri nah untuk yang dalam negeri tentunya kami hanya bisa menyandarkan pada rank apa akreditasi ya dari ban PT nah tentunya kalau apa ada contohnya PTN yang A kemudian prodi-nya A itu pasti itu bisa diakses oleh biasiswa kita begitu ya tapi kalau apa perguruan tingginya B prodi-nya A itu masih boleh untuk kawan-kawan yang ada di afirmasi begitu jadi itu masih kita mungkinkan ya tapi kalau prodi-nya maaf prodi-nya A tapi perguruan tingginya B itu masih boleh tapi kalau di bawah itu tentunya kami tidak ingin putra putri terbaik bangsa ini tentunya itu ukurannya ya Mas Habik ya itu ukurannya jadi kami betul-betul murni melihat itu untuk keinginannya memberikan kesempatan terbaik di sekolah terbaik itu saking murninya Mas Habik itu sekolah saya dulu S3 nggak masuk itu di ranking apa untuk perguruan yang reguler itu nggak masuk untuk afirmasi pun nggak masuk karena rankingnya ternyata 300 ya jadi kami betul-betul apa menggunakan standar kualitas Nah untuk pertanyaan kedua kami tidak mengenal kota jadi selama ini kota untuk daerah-daerah tertentu tadi yang kami sampaikan itu adalah data demografi demografi faktanya seperti ini dan itu nyambung kira-kira dengan jumlah penduduknya begitu ya jadi relevan kalau ini jumlah penduduknya lurusannya satu banyak ya masuk akal mereka akan akan banyak sebenarnya bisa dicek itu kalau kita melihat ya Lampung itu jumlah penduduknya berapa lurusannya satunya berapa Apakah yang diberikan tadi sekian ratus di Lampung itu 400 sekian di Lampung itu sebenarnya memang sesuai atau tidak gitu ya tapi itu adalah setelah kejadian jadi sebelum kejadian kalau makin banyak yang mendaftar ya Insya Allah akan makin banyak yang diterima begitu kan kesempatannya akan makin banyak itu kenapa kami tidak pakai kuota karena memang selama ini kita masih oke masih apa masih mencari putra-putra terbaik bangsa yang bisa sekolahkan sekolah terbaik itu apa pendapat kami gitu ya apa polisi yang ada di kita eh kemudian eh yang saya tidak tahu ya di Lampung saya pikir untas Lampung itu pasti akreditansi ya ya tinggal prodi-prodi mana begitu yang ada di Lampung yang ada di untas Lampung misalnya ini saya tahu untas Lampung aja begitu mungkin ada untas lain juga ya sehingga teman-teman yang katakanlah memang ingin sekolah S2 S3 di Lampung selama prodi-nya A begitu masih dimungkinkan juga anda untuk mendaftar di Lampung gitu saya kebetulan tidak belum kenal ya apa maku Pak ini keakliannya apa segala macem kalau memang ada yang a segala macem ya nanti kita bisa-bisa pertimbangkan begitu terima kasih Mas Sabik silahkan Sampai-sampai Pak Matupon iya terjawab terjawab ya Pak Sabik ya banyak yang banyak angkat tangan itu Mbak Faridah ada Pak Agud ada Mbak iya selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Agud silahkan Pak silahkan Pak silahkan Pak Agud terima kasih Bu terima kasih Bu Faridah ini langsung aja Bu karena banyak yang nanya jadi saya dari Politeknik Negeri Lampung ingin menceritakan kegagalan anak saya mengambil beasiswa LPDP S2 ke Institut Teknologi Bandung ITB tahun 2020 kemarin Pak eh dari yang pertama seleksi berkas lolos eh tufelnya dan sebagainya pokoknya seleksi berkasnya itu lolos kemudian masuk ke yang kedua ke yang kedua yaitu seleksi substansi akademik psikotest ini juga lolos rankingnya ranking lima besar dari 100 peserta lokasinya di Bandung Pak lokasinya di Bandung anak saya ini karena mau mengambil Institut Teknologi Bandung kemudian yang ketiga Pak wawancara wawancara akademik ya ini ada dua yang mengetes pertama dari akademisi dua orang dari akademisi kemudian satu orang dari psikologi nah pertanyaan ini memang banyak ke akademisi seperti misalnya eh aktivitas selain eh kuliah di organisasi apa dan sebagainya nah tetapi yang wawancara ini memang saya nggak tahu nilainya gimana ini Pak penilaiannya kemudian setelah itu masuk ke tes yang keempat terakhir tes kebangsaan ini satu orang yang mengetes dari BIN mereka bapak itu meinikan kata anak saya Pak ya kata anak saya meinikan dari BIN kemudian ditanya tentang kebangsaan seperti misalnya gerakan OPM yang di Papua bagaimana pendapat sodara itu perasaan jawaban anak saya sudah standar-standar aja jadi nggak mendukung gerakan yang ekstrim kemudian nggak mendukung gerakan ekstrim kanan ekstrim kiri keagamaan maupun pisah negara dan sebagainya itu kayaknya nggak nggak ke arah sana nggak mendukung jadi netra-netra saja anak saya sehingga nomor tiga yaitu tes akademik dan nomor empat tes kebangsaan ini saya agak ragu penilaiannya gimana kok bisa nggak lulus ya padahal tes yang kedua substansi akademik atau psikotest itu lima besar dari 100 keserta nah ini mungkin Bapak selaku direktur mungkin bisa memberikan apa namanya pencerahan kepada kami kalau yang nggak lulus untuk tes wawancara akademik atau wawancara kebangsaan ini jatuhnya dimana ini Pak itu saja Pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tentunya terima pertanyaan ini dengan hati yang terbuka Pak yang pertama ini mohon maaf nih kok apa oke tadi berhenti semua jadi rasanya mungkin sinyal yang pertama saya mungkin ingin sampaikan bahwa kelihatannya ini bukan di tahun 2020 Bapak tolong diyakinkan lagi saya tidak yakin terjadi di 2020 karena saya dilantik itu Mei 2020 dan kita tidak melakukan rekrutmen apapun ke 2019 ya Pak mungkin Pak sebelum itu saya yakin betul Bapak jadi terjadi sebelum saya masuk LPDP ini nah saya tidak bisa membela diri hanya ingin menyampaikan Pak ya bahwa memang prosesnya kan memang seperti itu jadi ada seleksi apa akad seleksi administrasi Alhamdulillah anak Bapak lolos gitu ya nah kemudian ada seleksi yang psikotest tadi atau apa dulu namanya mungkin SBK Pak ya apa seleksi berbasis komputer begitu ya itu semacam TPA itu yang sekarang namanya adalah tes bakat sekolastik gitu nah kelihatannya anak ini anak Bapak ya anak Bapak juga lulus itu jadi udah lulus ya tapi ada seleksi lanjutan yang kemudian wawancara begitu nah saya pikir untuk teman-teman pahami LPDP tadi disampaikan oleh Mas Sabik Padwi Larso Pandin ini penentu dari kelulusan orang-orang yang mencari beasiswa bahwa itu tidak betul juga begitu ya karena kami menyerahkan kepada para para ahli Bapak yang yang tentunya apa ahli di bidangnya begitu kami saya sendiri bukan psikolog begitu Pak Andin juga bukan backgroundnya psikolog tentunya kami tidak melakukan sendiri jadi kita serahkan kepada ahlinya kemudian dari sisi seleksi apa wawancara untuk yang akademis kami juga tidak ikut campur Bapak jadi semuanya kita serahkan kepada profesor dokter yang biasanya adalah dosen-dosen dari yang sudah diusulkan oleh komite reviewer Bapak nah komite reviewer ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Dewan Penyantun yang terdiri atas 9 Menteri jadi ada ratusan interviewer yang memang kami terima dari usulan dari Dewan Penyantun Bapak nah keputusan akhirnya selain dari yang dilakukan oleh wawancara baik akademis kebangsaan maupun wawancara psikologi begitu itu nanti dilaporkan ke seluruh komite reviewer tadi Pak yang mewakili Dewan Penyantun tadi jadi keputusan ada di situ jadi tidak tepat kalau saya Pak Andin itu karena jabatannya maka memutuskan segalanya itu tidak tepat jadi yang bisa saya sampaikan Bapak kami tidak tahu kira-kira itu nilainya katakanlah yang rendah ya Pak ya misalnya begitu yang tidak memisah ratu yang mana jadi kami tidak bisa menebak-nebak karena kan ada aspek psikologi atau aspek kebangsaan atau aspek akademis begitu nah kalau saya melihat kalau disampaikan oleh Pak Gut tadi saya yakin anak Bapak kelihatannya dari si kebangsaan tidak dipertanyakan ya Bapak pasti lebih tahu lah dari saya gitu ya nah dari si akademis psikologi ini yang kadang-kadang kita juga nggak tahu ya apa yang ditanyakan apa yang diperdalam begitu ya tapi kira-kira LPDP itu ingin mendapatkan masukan apakah anak ini punya rencana studi yang bagus apakah dia punya modal kira-kira untuk memastikan bahwa dia akan sukses selesai kemudian akan kembali ke Indonesia untuk menghabis baik-baiknya untuk apa kebaikan bangsa itu itu yang satu dari si akademis Bapak dari sisi psikologi kami ingin tahu apakah putra-putri terbaik bangsa ini kira-kira percaya diri yang cukup begitu ya apakah punya resiliensi apakah punya need for achievement orang yang selalu ingin berprestasi apakah punya strategi problem solving nah itu yang kita inginkan yang dikorek oleh para psikolog Bapak saya tidak menjudge apapun terhadap apa yang terjadi atau Bapak ini secara umum seperti itu ya begitu nah tentunya kami kalau dari pengalaman Pak Gut dari yang kami dengar dari laporan-laporan interview begitu ya untuk teman-teman yang terutama untuk yang fresh graduate misalnya kadang-kadang mereka gagap dengan pengalamannya begitu kan apa yang ingin kamu berikan gitu nah seringkali nah tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang fresh graduate itu sudah punya pengalaman banyak selama mahasiswa dan punya rencana yang bagus jadi tidak menutup kemungkinan mereka akan lolos juga ini saya tentunya ikut simpati Bapak tapi itu yang kira-kira terjadi di dalam proses seleksi baik interview akademik maupun yang psikologi Bapak nah saya yakin Bapak tidak ada halangan sedikitpun ya anak Bapak untuk mendaftar lagi ya di tahun ini sehingga ini saya tidak tahu apakah anak Bapak ini apa dosen Pak ya di politeknik tersebut kalau dosen maka nanti jalurnya adalah kalau politeknik tentunya di pendidikan vokasi Bapak dan itu banyak peluang juga untuk mendapatkan beasiswa dari situ dan sekarang banyak leading sektornya adalah kawan-kawan dari dirjen vokasi Pak pendidikan vokasi atau diksi demikian Pak Good penjelasan singkat tapi saya yakin itu terjadi 2019 atau sebelumnya Bapak karena 2020 tidak terjadi terima kasih atas informasinya Bapak baiklah selanjutnya masih mute Bapak Pak Good terima kasih baiklah untuk pertanyaan ketiga kami berikan kesempatan kepada Mbak Ari silahkan Mbak Ari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua sebelumnya terima kasih untuk Universitas Megopak yang sudah memfasilitasi ini saya kemarin saya penyuluh pertanian di dinas pertanian tulang bawang 2017 sempat ingin mendaftar tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya belum ada yang bermitra dengan Universitas di Lampung Yang pertama, dan untuk luar Lampung sepertinya karena posisi tugas juga yang di tulang bawang, ujungnya Lampung. Jadi sepertinya tidak memungkinkan untuk ngambil di luar Lampung. Nah, kemarin setelah lihat ada webinar ini, saya tertarik kembali. Sebelumnya saya pernah coba juga di Bapak Naspa, Pus Bindik Latren, dan beberapa kali sempat gagal juga, ada di tupel terakhir yang bikin gagal. Ini yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah tidak bisa diubah kebijakan untuk PMS yang usia maksimalnya ditambah menjadi 40 tahun? Dan yang pertanyaan kedua adalah, universitas apa di Lampung yang sudah bermitra dengan LPDP? Saya rasa itu saja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Ari. Saya langsung saja ya. Untuk yang pertama, universitas di Lampung mungkin bisa dicek ya. Tapi syaratnya itu tadi, Mbak. Jadi Mbak Ari silakan cek saja. Kalau ada universitas di Lampung yang memang A, prodinya maupun universitasnya, itu harusnya masuk ya. Yang kedua, memang niat BESO LPDP itu full time, Mbak Ari. Jadi tidak bisa disambi-sambi. Iya, Pak. Iya kan? Jadi memang kami inginnya Anda itu, kalau PNS ya tugas belajar begitu ya. Iya, Pak. Jadi mau dimanapun, mau ke ujung dunia, kita izinkan juga. Tapi kita tidak ingin Anda belajar sambil ini, sambil ini, kecuali urusan-urusan emergensi ya. Kalau saya sebut emergensi itu misalnya sekarang, dokter spesialis begitu kan, kan hampir nggak mungkin dokter spesialis, jangan praktek dulu, sekolah dulu kan nggak mungkin dalam kondisi seperti ini ya. Nah itu yang kita sebut emergensi ya. Tapi kalau normal rasanya harusnya full time. Enak juga lah, Mbak, dua tahun begitu. Anda master ya, Mbak, maksudnya ya? Iya, mau masuk master, Pak. Nah untuk urusan apa, umur itu, kalau LPDP sebenarnya itu sudah lebih murah hati ya dibandingkan yang lain. Memang kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Justru saya takutnya ini untuk kaum pendidik ini, untuk yang pendidik ya, itu kalau Sarah di Dikti itu justru umurnya untuk dokter itu 40 tahun. Kalau di LPDP itu boleh sampai 47 tahun, sebelumnya begitu. Jadi ini yang kami sedang bicarakan dengan Dikti, apakah teman-teman yang antara 40, karena kan untuk sebagai pendidik itu kan, kalau kita profesor begitu kan, umur pensilnya 70 tahun ya. Jadi masih cukup waktu untuk mengabdi begitu ya. Ini kira-kira... Kami penyuluh pertanian juga 65 tahun, Pak. Ya itu yang nanti akan kita pertimbangkan, tapi sementara ini yang kita pakai adalah yang syarat yang ada, Mbak. Saya lupa, itu apakah 35 atau 40 ya? 35, Pak. 35 ya? Ya itu, Mbak baru aja meleset ya, karena dari 2017 ya. Iya, Pak. 36 saya, Pak, sekarang. Ya maka itu. Saya orang yang optimis ya, Mbak ya. Mbak ambil lagi dulu S2 di mana, begitu di lapong atau apa, nanti kalau mau S3, daftar lagi, pasti umurnya masih nyampe, Mbak. Iya, Pak. Tetap semangat, tapi coba itu nanti usulkan juga, Mbak, ke institusinya, lembaganya, begitu ya. Kalau ada arahan dari atas kan, kita LPDP akan mengikuti ya, karena kita kan diarahkan oleh kementerian. Iya, Pak. Kementerian-kementerian. Tetap semangat, Mbak Ari. Terima kasih, Pak. Pak.